Hai teman-teman, ketemu lagi di channel youtube Linda Livibo Princess Di kesempatan kali ini, saya akan mereview saham-saham kertas yang ada di Bursa Efek Indonesia Sebelumnya, boleh ya teman-teman, saya mohon like, subscribe, dan share dari channel ini Terima kasih Yuk langsung kita mulai Yang pertama adalah saham Aldo, Alkindo Naratama Pergerakannya seperti ini ya, di Delhi Langsung naik dan langsung turun Dan saat ini, harga tidak kemana-mana Trendnya downtrend Kemudian, ada saham DAJK Dwi Aneka Jaya Kemasindo, sahamnya tidur Berikutnya, ada saham FASW Fajar Surya Wisesa Sideways Ini sahamnya, gerakannya ini seperti rock rumbay-rumbay ya Jadi, gak liquid kayaknya nih, FASW Ya Itu, sideways Kemudian ada INRU Toba Pub Lestari Ini, gerakannya gak, apa, gak beraturan, walaupun uptrend, tapi seperti gini bolong-bolong Ya, gak liquid Teman-teman nanti cek dulu di order book-nya Kemudian, berikutnya ada KBRI Kertas Basuki Rahmat, tidur di 50 Gak bergerak Ada KDSI, Kedaung Setia Industrial Kalau kita lihat, di monthly dia uptrend Kemudian, di weekly dia juga uptrend Ada range di area 780-1100-an ya Range ini, dia bergeraknya Di daily-nya kita lihat Dia lagi, minernya lagi retrace Dengan level support-nya di 900 Kemudian, di 765 Ada resistance di 1175 Untuk KDSI Cek dulu besok ya Order book-nya liquid atau enggak Kemudian, berikutnya ada SPMA Suparma Kita lihat monthly-nya Dia lagi Seperti ini Monthly-nya lagi sideways ya Kemudian, weekly-nya Weekly-nya terbaca uptrend Daily-nya terbaca uptrend juga Walaupun ini gerakannya bolong-bolong Bolong-bolong gini ya Teman-teman, besok lihat di order book-nya Cek likuiditasnya Kalau terbaca di daily Ada support di 255 Dan resistance di 290 Kemudian, saham berikutnya Ada INKP Indahkiat pop and paper Weekly-nya downtrend Dengan level support di 5400 Di MA200-nya Support jangka panjang Kemudian, kita lihat daily Pergerakannya seperti ini Downtrend juga Level support terdekat ada di sini Di Fibonacci 161.8 Di 8400 Kemudian, di level 7700 7500 Kemudian, ada di sini Kalau dia rebound Dia akan tes ke 10400 Ini untuk INKP Trend-nya downtrend Kemudian, yang terakhir ada Tekim Ciwi kimia Weekly-nya Weekly-nya dia lagi Downtrend ya Levelnya di 9325 Level support Kemudian, daily-nya Daily-nya juga lagi downtrend Kita zoom Saya ukur dengan Fibonacci Retracement Level support-nya ada di 10200 10600 terdekat Kemudian, 10200 Ada 9700 Dan, Bila Menemah Di sini, 9300 9000 Terdekat, dia akan Tes level ini dulu Demikian, view Saham-saham kertas Yang ada di Bursa Efek Indonesia Semoga, view ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Salam semangat selalu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!